Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gatel Dan bunyi-bunyinya Masya Allah nih Kursinya nih Ini kayaknya Umi perlu ganti kursi Abi nih Umi Umu Alillah sekarang sejajar Abi merasa sebagai orang yang pendek itu kayak apa Emansipasi Ini adalah tanda kesetaraan gender ya Alias kita sudah setara Abi tingginya berapa om? 169 Umi tingginya berapa om? 155 Tapi kenapa kita bisa setara? Karena inilah wujud daripada toleransi Jadi Abi mentoleransi Umi dengan cara menurunkan derajat Abi Menurunkan kursi Dan Umi dikasih kursi Umi dinaikin Ambi diturunin Oke Jadi hari ini kita bahas apa om? Ada yang tau? Gak tau? Belum dikasih tau Kita bahas tentang toleransi Kita bahas tentang toleransi Karena nanti Abi cerita ya Nanti Abi cerita kenapa kita bahas tentang toleransi Tapi pertanyaannya sederhana Kita udah berapa tahun nikah om? Lupa kan? Lupa kan? 16 ya? 16 tahun nikah Menurut Umi ada gak selama kita menikah ini Umi melihat gak ada banyak perbedaan diantara kita? Banyak banget Banyak Yang Umi paling lihat distinktif Atau yang paling nyata Perbedaan itu perbedaan apa diantara kita om? Perbedaan Abi putih Umi gak putih Itu fisik maksudnya Oh iyalah Abi Cakep Umi gak cakep Biasa Gak Abi gak bilang Cakep Umi bilang biasa Oh maksudnya Apa kamu kira-kira perbedaan yang paling distinktif Yang Umi rasakan selama nikah dengan Abi? Distinktif tuh kayak gimana Abi berarti? Yang paling terasa dan paling nyata Paling terasa dan paling nyata Misalnya Pak, Abi pelit Umi gak gitu atau gimana? Lebih ini sih Itu contoh Tapi gak pasti begitu Abi itu tidak bisa sosialisasi Umi lebih selama baur Kayak gitu Maling gak deh Terbukti Terbukti kalau Abi itu lebih banyak bersosialisasi daripada Umi Iya sih Akhirnya disitu Karena Abi itu keperluan ke dakwahnya kesitu Kalau Umi walaupun mungkin dalam hal ini Aktivitas sehari-hari nih kayak ngurusin anak apa Itu masih Umi ikutin Kalau Abi kayaknya untuk dawah ya gak ada masalah tetap berjalan gitu Itu kalau bahasa zaman sekarang itu adalah tidak ada satupun orang tuh yang apa ya Kayak sifatnya tuh begitu Tapi pasti ada kekhususan contoh misalnya ya Abi itu merasa Abi itu dulu adalah seorang yang inferior Karena Abi sangat males tuh untuk bersosialisasi Alias Abi itu lebih kepada asosial Abi itu lebih nyaman sendiri Main game gitu ya Lalu kemudian di rumah gak mau keluar ngeliat orang males Ketemu tamu males gitu maksudnya Cuman kalau dalam dakwah Karena Abi sudah ngerti Apa yang menjadi kewajiban Abi sebagai seorang muslim ya Abi harus jalanin dong Gitu kan ya Nah artinya ya Abi bisa menjadi seorang inferior di satu sisi Juga menjadi orang yang sangat-sangat sosial Di sisi yang lain Dalam titik-titik tertentu ya memang begitu Oke lah Kalau misalnya dikatakan bahwa orang-orang Chinese itu memang kurang sosialisasi ya Mungkin Abi mengalami Karena memang minoritas ya Jadi agak sulit berbaur Contoh misalnya kalau kayak Abi ke tempat Umi ya Ke kampung Abi bilang gini ya Abi mau di rumah Umi aja yang jalan-jalan Selain itu apa lagi Yang perbedanya sangat distinct Apa ya Abi ya Saking banyaknya sampai bingung Umi gitu ya Kira-kira apa lagi misalnya Makanan Ya misalnya makanan Jadi makanan itu Umi makanan tuh deso gitu ya Maksudnya pedes-pedes Kemudian apa namanya Deso tuh pedes ya Umi ya Awal hati-hati loh Ini netizen loh Netizen ya Aku salah ngomong gitu ya Ya gak apa-apa Ya gak apa-apa Senang makanan Jawa nih Iya Yang Jawa yang pati lah ya Ya pati ke arah Jawa Timur Itu kan memang makanannya ekstrim ya Rasanya nyata Ini kan masalah selera Rasanya nyata Terus kemudian Ya termasuk pedes Pedes banget gitu ya Ya Asin Berbumbu gitu ya Segala macemnya Kalau Abi Lebih yang soft Yang hambar-hambar gitu ya Kalau mie tuh gak perlu pake Pake apa tuh yang bikin jadi Rasanya agak tajam tuh apa sih Mie Jawa Enggak Mie Jawa tuh apa yang kuning-kuning tuh loh Pokoknya Kemiri Kemiri ya Kemiri Ya pokoknya yang bikin jadi tajam banget Itu di mie Jawa tuh selalu ada tuh Selalu ada kemiri Mie Jawa tau kan yang dijual Iya kemiri Nah Sedangkan orang Jawa Oh sorry Orang Jawa Orang Cina tuh Sangat-sangat meniti beratkan pada Autentisitas Paling bawang putih ya Biasanya bumbunya Yang di Yang di garis bawah tuh Autentisitas Mie nya Jadi orang Cina tuh Kalau udah liat mie nya Dia udah tau nih Ini enak atau enggak Sedangkan orang Jawa tuh bumbu Iya kan ya Ini kan perbedaan ya Ini kan kita lagi ngulik perbedaan nih Nah jadi oke Itu berarti selera Apa lagi kira-kira selain selera Masalah ini ya Sama hubungan dengan keluarga gitu ya Jadi kalau keluarga kan Kalau di kampung itu kan Biasanya walaupun bukan Sudara kandung tuh Kayak Sudara semua Tapi udah tadi itu Berarti kan sosial Sosial gak sosial ya Nah hubungan Hubungan inilah Cara memandang terhadap Interaksi Yang kedua Selera Kalau pakaian-pakaian beda gak Pakaian beda 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 Kalau Umi lebih yang berwarna Gitu Kalau Abi kan maunya yang itu-itu terus Dan akhirnya Umi harus nyesuaiin Abi Bukan itu-itu terus Tapi sebenernya Yang cocok ketika di foto Iya Karena kalau Abi kan ngeliat gini Contoh ya Kayak di Istambul gitu Kalau kita pakai Baju warna Purple gitu ya Itu agak susah Sebagai seorang fotografen Mungkin karena Abi kurang ahli ya Tapi kalau Umi pakai Baju-baju yang senada Yang tidak keluar daripada Color swatch Itu bagus Oke Yang pengen Abi jelasin tuh gini Selama ini ketika kita itu Datang ya Dengan 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 latar belakang Background masing-masing ya Abi dengan background orang Chinese Ya Abi Chinese Palembang Berarti Abi datang dengan background Chinese Dan background Melayu Sementara Umi Jawa Jawa-Jawa Jawa-Jawa Apa tuh Jawa dan Jawa Jawa deket Jawa Timur Jawa deket Jawa Timur Yang Tentu saja Pasti punya latar belakang Dengan cara Ya kita dari segi etnis aja udah beda Dan punya karakter kolektif yang berbeda Orang Sumatera kalau ngomong straight to the point Walaupun Abi sebagai orang Sumatera Sebagai orang Melayu Itu merasa lebih kayak orang Jawa Ketika menyampaikan sesuatu Agak muter Abi jarang straight to the point Kecuali kalau sudah benar-benar terdesak Ya gitu ya Sedangkan Umi itu Orang Jawa Yang harusnya membulat Tapi karena Jawa tengah ke arah Jawa Timur Lebih kepada Kadang-kadang bagi Abi Kata-kata Umi itu terlalu Terlalu kasar misalnya Kita datang dengan background masing-masing Background etnis Dengan latar belakang yang berbeda Cara dibesarkan yang berbeda Selera yang berbeda Selera warna Selera baju Selera makan Belum lagi kita datang daripada Apa namanya Finansial yang berbeda Umi dibesarkan di desa Yang tentu saja Fasilitas yang bersifat ekonominya Mungkin kurang Abi tipe Palembang Kota besar Dan lahir daripada orang yang Minimal punya mobil Ketika masih kecil Artinya secara Background Background apa ya Pendidikan Finansial Ekonomi Kita pun berbeda Tapi menurut Umi Ketika kita nikah nih Ada gak problem besar Yang kita hadapi dari situ Problem besar Karena perbedaan itu Karena perbedaan itu Ada gak pernah Umi ngamuk Gara-gara Umi suka pedas Abi gak suka pedas Lantas kita kemudian Di restoran Kita Yuh gak usah makan Kalau gak pedas Atau gak mau gak pedas Pernah gak kira-kira Enggak sih Enggak Atau misalnya Gara-gara baju kita ribut Enggak Enggak Pokoknya harus ini Enggak Pokoknya aku maunya warna ini Enggak Ribut Pernah gak Kenapa kita gak pernah ribut Walaupun kita berbeda Dari tadi kan Dari samping Umi tuh Kadang-kadang Abi Bersikap Asosial Dalam beberapa titik Dan mungkin Umi gak suka Dengan itu Atau kadang-kadang Umi melakukan sesuatu Yang berbeda Dengan yang Abi pahami Dengan yang Abi suka Preferensi Abi Dan itu pun Kemudian Abi jadi marah Sama Umi Dengan marah yang Keterlaluan gitu Pernah gak sih kayak gitu Enggak sih Kalau kecil-kecil Ada perbedaan Pasti ada ya Maksudnya ketika lagi pas Kejadian itu suka Misalkan kayak baju Ya pernah waktu itu Abi pernah Maksudnya Umi kok pake baju Kayak gitu sih Terus Abi langsung merasa Kecewa Maksudnya ini jadi gak bagus Gini-gini Terus ini pundung Nah ada lah Kejadian-kejadian kayak gitu Cuman akhirnya Akhirnya Abi menyesuaikan diri juga Dan akhirnya tahu Abi ternyata Abi juga menyesuaikan diri Karena setiap ribut itu Kita sebenarnya Sedang mengkalibrasi Kita sebenarnya Sedang mencari titik temu Jadi bagi yang sudah berkeluarga ya Ribut itu Kalau dalam Porsi yang benar Itu sebaik kita mencari Titik temu Kalau misalnya Saya lagi disini Um Wali lagi disini Kita ribut misalnya Nah nanti pas ribut itu Kita mencari titik temu Semakin deket Jadi masalahnya semakin sedikit Kenapa kita gak pernah Menjadi ribut besar Karena kita punya toleransi Ya gak sih Ya gak sih toleransi kan ya Umi punya preferensi Abi punya preferensi Kalau kita gak bergerak Disitu saja Maka kita tidak akan pernah Mencapai titik temu Meeting point Ya kan ya Nah kenapa kita bisa Mencapai meeting point Karena Umi tetap berdiri disini Dan Abi tetap berdiri disini Dengan keyakinan Dan preferensi kita masing-masing Tapi akhirnya kita bilang Yaudah lah gak apa-apa Sampai di titik ini Aku masih bisa menerima nih Umi masih bisa menerima di titik ini Abi bilang Aku cuma bisa menerima Sampai disini Gak ketemu nih Tapi akan menjadi Sebuah toleransi adalah Yang punya titik temu Kalau Umi bilang Yaudah aku bisa tambah segini lagi Yaudah kalau gitu Aku tambah segini lagi Makanya punya titik temu Jadi itulah kenapa Dibawa ini nih Nah ini karet nih Nah oke Kita sedikit belajar toleransi ya Jadi contoh ya Ini karet Dan karet ini Normalnya gini Coba aku yang mau Jiee Kita punya kayak ini Kayak gini ya Nah ini segini nih Normalnya nih Dia Dia normalnya segini Dalam posisi normal Begini Dan gak bisa diapa-apain Kalau dia masih Belanda dalam posisi normal Tapi kalau misalnya Dia Mau dites Kadar toleransinya Maka dia bisa jadi kayak gini Wah Memanjang Tapi lebih capek nih Oke Ini keadaan tidak toleran Ini keadaan toleran Oke Lihat ya Sama orang Panahan Ini sering dipakai Sebagai latihan kayak gini Contoh ya misalnya Nih Contohnya kayak gini misalnya Nah ini orang Panahan nih Nih Lihat Kadar toleransi ini Seberapa banyak nih Ternyata sampai disini Masih bisa um Wah panjang kan Iya Oke Tapi kita harus tahu Toleransi itu harus punya Titik Titik sumbu namanya Titik asal Titik asal Nah jadi kalau misalnya Titiknya disini nih Dia baru bisa toleransi Kalau misalnya Dia punya titik asal nih Nah terlalu jempol saya nih ya Terlalu jempol saya nih adalah Adalah titiknya Titik sumbunya Nah maka Kalau titik sumbunya disini Toleransinya segini Takut ya Tapi kalau misalnya Dia disini Ini bukan toleransi Namanya lepas Namanya pindah Nah jadi artinya Toleransi itu harus ada Titik Titik sumbu Keyakinan Preferensi Apalagi um Apa namanya Pilihan Dan juga Kita berdirinya disitu Jadi harus ada Satu prinsip Umi jauh banget Sini dikit Nah Bukan sini dikit Bisa gak Nah 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 jadi Harus ada prinsip Kalau selama kemudian Prinsip itu tetap disitu Dan dia bisa ditarik Maka itulah namanya toleransi Contoh kayak Umi tadi Umi seneng yang berwarna-warni Ketika nikah sama Abi Umi pindah gak preferensinya? Hmm Enggak sih Enggak tetap suka yang berwarna-warni Cuman karena Abi suka Umi Pakai baju yang senada Dengan Abi Misalnya dengan background Abi sukanya kan Hitam, putih, abu-abu Dan sekitarnya Monokrom Gitu kan ya Jadi Kalau Umi kan sukanya kan yang Wah Tapi gitu lah pokoknya Kayak ini Pakai orang Kampung gitu Nah ini bentuk toleransi nih Nah ini bentuk toleransi Dasarnya hitam Tapi ada kembang-kembang Nah gitu kan Belinya dimana um? S3 Marketing Nah jadi Balik lagi Sumbu Jadi kalau ada prinsip Baru ada toleransi Tapi kalau Umi nikah sama Abi Lalu Umi tidak berkeyakinan Dan tidak punya preferensi lagi Bahwa yang Umi suka tuh adalah Yang kembang-kembang Yang warna-warni Artinya Umi sudah pindah Meninggalkan keyakinan Umi Itu bukan toleransi namanya Tapi Namanya Ikut Abi Berubah Paham ya? Jadi toleransi tuh gak ada perubahan Dia cuma ada melar Paham ya Di ya? Keyakinannya disini Tapi ini gue masih bisa terima Sampai di titik ini aja Karena keada toleransi gue Gue disini Ini prinsip gue Tapi toleransi gue Bisa sampai disini Tapi kalau lebih daripada ini Gue putus Gue gak bisa Maka gue gak bisa ninggalin yang ini nih Prinsip gue Paham ya Umi ya maksudnya Itu namanya toleransi Contoh misalnya Dulu Umi suka gak sama durian? Enggak Gak suka Dulu Umi toleransi Ya kan? Ketika ngeliat Abi makan durian Wah bau banget nih durian nih Yaudah lah Tapi gak apa-apa Karena suami saya makan durian Gak apa-apa Lama-lama Suka Umi suka Itu artinya Umi bukan toleransi lagi Udah pindah Udah pindah Dan itu gak ada masalah kan Bukan perkara yang haram kan Artinya Umi bukan toleransi Jadi ketika Abi makan durian Dan Umi ikut Umi bukan bilang Saya nih toleransi nih Ikut juga makan Bukan Umi sudah ikut pindah Karena keyakinan Umi yang awal adalah Umi gak suka Durian Paham ya Contoh lagi Abi 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 gak suka makan nasi jagung Pernah Abi Udah tau Abi gak suka Dan Abi gak bisa Tapi gara-gara Dalam tanda kutip toleransi yang salah Abi makan tuh nasi jagung Hasilnya Abi Collapse Gitu ya Gak itu salah satu contoh Walaupun itu bukan perkara-perkara yang cari Oke Sekarang kita tau bahwa toleransi adalah seperti itu Berarti itu bisa diterapkan diantara suami istri dong Umi suka apa Abi suka apa Kita punya preferensi masing-masing Tapi kita bisa bertemu di tengah Kan gitu kan ya um Karena itu kita masih Masih alhamdulillah Sampai saatnya kita baik-baik Gak aja Abi punya preferensi terhadap pendidikan anak Umi punya preferensi terhadap pendidikan anak Kita ketemu di tengah Abi Abi bisa melar Umi bisa melar Umi bisa fleksibel Abi bisa fleksibel Karena itu kita bisa kemudian punya preferensi yang sama Pertanyaannya lagi um Pertanyaannya Menurut Umi gimana Kalau Abi Gak bisa terima Umi Dengan segala perbedaan Umi dengan Abi Tapi Abi bisa terima istri orang lain Ini bahasa yang mana Gak kira-kira gimana Menurut Umi gimana Kalau Abi Sama Umi gak terima Contoh nih Sama Umi perbedaan gak terima Kok kamu gitu sih Kamu harusnya gak gitu Aku sukanya gak gitu Kok kamu gitu sih Kurang ajar Gak kaya gitu-gitu misalnya Abi marah Tapi sama istri orang Abi bisa terima perbedaan dia Walaupun dia Membunuh kita Yang Abi pengen cerita gini Yang Abi pengen cerita gini Umi coba bayangin Ada kelompok Ada kelompok Yang jagain tempat ibadah orang lain Tempat ibadah agama lain Alasannya toleransi Tapi Dengan orang yang lain Kalau yang di dekat kita aja Yang serumah aja Kita gak bisa terima Gitu maksudnya Nah bagaimana kita mau bicara tentang Uhuwah Watonia Kita mau bicara tentang Uhuwah Kebangsaan Atau yang lebih besar lagi Uhuwah Bashariyah Uhuwah Kemanusiaan Kalau uhuwah Islamiyah aja Kita masih pusing Masih ngawur Paham gak sih maksudnya deh Nah itu sama aja kayak gini kan Abi gak bisa terima Perbedaan Umi Tapi Abi Bisa menghormati orang lain Gitu maksudnya Abi Ngeliat Umi Pake baju gak sesuai dengan Abi aja Abi maki Bahkan Abi bilang Gak usah masuk Gak usah masuk Mobil saya kamu Kamu pergi aja keluar Kenapa bajumu gak sesuai dengan aku Tapi Abi ngajak istri tetangga masuk Dan Abi jagain dia ketika pergi Abi sopirin dan segala macem Paham gak sih maksud Abi Paham Nah ini Ini ada kejadian Umi Udah tau belum Makanya Makanya Abi tuh gak pernah ngasih tau Umi Ketika Abi buat podcast Karena Reaksi Umi itu yang Abi inginkan Karena reaksi Umi berarti reaksi netizen Jadi normalnya Umi ya begitu Berarti ya netizen juga pasti normalnya begitu Paham gak sih maksud Abi Nah Umi dengar gak cerita Kemarin Abi dapet satu 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 Video Ada satu masjid Dia langsung Masang pelang Abi sebut aja namanya Pelang Muhammadiyah Di daerah Banyuwangi Kalau Abi gak salah Jadi dia pasang pelang Tempat ini adalah tempat Paut Muhammadiyah Tempat Aisyah Kalau gak salah Sama pusat dakwah Muhammadiyah Tiba-tiba ada masyarakat gak suka Gak setuju Dia bilang ini mengganggu ketentraman masyarakat Mengganggu kehusukan ibadah Mungkin karena ibadahnya berbeda Mungkin karena berbeda Itungan traweh mungkin Mungkin karena berbeda Ada sholat Ada zikir Dan gak ada zikir mungkin Dan segala macem Nah perbedaan ini kan adalah Perbedaan yang menurut ini syariah atau gak sih? Enggak Bukan syariah atau gak Perbedaannya boleh atau gak? Perbedaan ini boleh Boleh Nah berarti syariah dong Gak fokus um ini Jadi gini Perbedaan itu perbedaan syariah gak? Perbedaan yang diperbolehkan Syariah berarti Perbedaan yang syariah Perbedaan yang boleh Orang boleh saja untuk Taraweh Mau 11 rokat Orang juga boleh saja Mau Taraweh 23 rokat Yang gak boleh? Yang gak taraweh Yang gak taraweh juga boleh Ya terjebak Ya terjebak Enggak taraweh aja gak dosa Yang gak boleh Itu adalah yang gak sholat wajib Ya Nah tapi yang gak sholat wajib Itu di toleransi Ya Paham ya? Yang gak sholat wajib di toleransi Yang minum minuman keras di toleransi Ya kan? Yang menyamakan azan Dengan gonggongan anjing Ada toleransinya Tapi untuk Berbeda ibadah Walaupun syariah Walaupun boleh Sama-sama ada dalilnya Sama-sama ada Dasarnya Gak boleh Menurut Tumi gimana kira-kira? Ya kita gak nyebut merek Karena kita gak mau ngomong Bahwa ini adalah merek Enggak Kita yakin ini hanya beberapa orang saja Tapi kadang-kadang memang Ya kita denger kan ini sudah berlangsung lama ya Lama banget Lama banget kayak gini-gini kan Nah ini kan kita jadi sedih Iya Gitu maksudnya Kok bisa ya? Yang kami bayangin Wah pengajian Muhammadiyah Atau misalnya Gereja Sebuah gereja Pengajian Muhammadiyah Atau masjid Masjid tempat dakwanya Muhammadiyah Ketika mengadakan pengajian Dijaga asik Kayak gitu mungkin gak sih? Gitu kan Maksudnya Kok gak pernah kita lihat gitu ya? Artinya apa? Artinya Artinya ketika dia memandang Orang-orang kayak gini Bukan kelompok ya Orang-orang kayak gini Memandang bahwasannya agama lain Kata mereka Ini bukan ancaman Bahkan mereka campur-campurin ibadah Kadang-kadang mereka beribadah ke gereja Kadang-kadang orang gerejanya Diajak beribadah di masjid Dan seterusnya Bahkan dicampur-campur Tapi Seolah-olah Satu Islam Satu agama nih Satu Nabi Sama-sama ke Kaabah Sholatnya Sama-sama hajinya juga sama Ke Mekah Gitu kan ya Sama-sama kemudian mengharap Ridho dan syafaatnya Rasulullah Sama-sama baca Al-Quran Kok bisa gak bisa menerima Perbedaan yang Sangat kecil sekali Oke kamu gak mau Sebelas rokat Gak apa-apa Kamu gak mau Dua puluh tiga rokat Gak apa-apa Ya ujung-ujungnya Kita juga sama kan Umi suka pedas Abi gak suka pedas Gimana cara untuk Gimana cara kita Untuk bisa tetap makan Bareng-bareng Umi buat makanan nih Makanannya sama Gimana caranya Supaya Umi yang suka pedas Dan Abi yang gak suka pedas Sama-sama bisa makan Di rumah biasanya Umi ada yang buat Abi Ada yang buat Umi Kadang-kadang Umi pisahin Cabainya Ditaruh di tempat yang terpisah Oke bisa kayak gitu kan Akhirnya kita punya Makanan masing-masing Tapi tetap makan bareng-bareng Ya Makanya itu Sebenarnya solusi paling akhir Kalau sana gak bisa digabung Yaudah Beda-beda Tapi tetap satu Kan gitu kan ya Nah itu kan indah Kayak gitu ya dia Nah kita mempraktekan Di rumah tangga kita Kita juga mempraktekan Di masyarakat kita Dan gak ada masalah Kalau kita berbeda Asal kita jangan Jangan kemudian Seolah-olah Kalau perbedaan tuh Gak boleh eksis Contoh nyata misalnya Umi meyakini Bahwasannya Islam itu Punya satu kepemimpinan Abi juga meyakini Bahwa Islam itu Di zaman Rasulullah Punya satu kepemimpinan Di zaman Rasulullah selesai Para sahabat tuh Digelari Khulafa Raschidin Artinya mereka Punya satu kepemimpinan Namanya Khalifah Makanya disebutkan Khalifah Abu Bakar Khalifah Umar Khalifah Uthman Khalifah Ali Pertanyaan Abi Kalau ada orang Berpendapat Gak ada sistem Kekhilafan Bagi Umi dia tetap Muslim atau bukan? Tetap Muslim Tetap Muslim Karena Muslim itu udah jelas Rukun Islamnya Dan rukun imannya udah jelas Mengenai ini Kita bisa diskusikan Karena ini bagian Daripada Islam Yang bisa didiskusikan Sebagaimana Mendiskusikan tentang Fikih Sebagaimana Mendiskusikan tentang Sholat Rawih Dan segala macam Benar gak sih? Nah pertanyaannya Kalau ada orang bilang Saya tuh paling toleransi Contoh toleransi saya apa? Liat nih Ada orang beribadah Saya jaga nih Bahkan saya ikut Bahkan saya mati Demi mereka gak apa-apa Tapi ketika mereka Ngeliat saudara mereka Yang berbeda Dalam hal Fikih Mereka gak mau Ketika mereka kemudian bilang Siapapun yang ngomong Tentang khilafah Basmi Siapa yang ngomong Tentang khilafah Apa namanya Matiin Karena ini ancaman Loh kok bisa gitu? Kok bisa-bisanya Terhadap istri orang lain? Nyambungnya ke situ aja Gak gak Ini paling mudah soalnya Soalnya kan Umi istri Abi Artinya kita satu rumah Islam tuh kan satu rumah Rasulullah kan bilang Bahwa kita tuh satu rumah Artinya di rumah itu Ada yang tinggalnya Di kamar yang ini Ada yang tinggal Di kamar yang ini Ada yang kadang-kadang Punya tamu Terus tinggalnya disitu Untuk sementara Tapi kita serumah itu adalah Orang-orang yang sama Kita berbagi makanan yang sama Kita minum dari sumur yang sama Gitu maksudnya Rumah itu punya tujuan yang sama Gitu maksudnya Punya kepala keluarga yang sama Kan gitu kan ya Dan bertoleransilah Mereka disitu Antara suami istri Antara kita sama anak-anak Antara anak-anak ke kita juga mungkin Bertoleransi Punya orang tua yang kayak gini Semua kita tuh bertoleransi deh Cuman kalau ada orang Yang terhadap sesama muslimnya itu Gak bisa toleransi Tapi justru dia toleransi keluar Ini pertanyaan Abi Dan perlu kemudian Untuk dipertanyakan Barang-barang Apa niatnya Dan apa tujuannya Kenapa dia bisa begitu Dan apa tujuannya Bener gak sih Makanya kadang-kadang Ada orang Ada orang teriak-teriak Saya tuh paling toleran Itulah orang-orang yang paling gak toleran Kenapa Dia gak bisa terima Pendapat orang lain Dan dia maksa Agar pendapat diri sendiri Selain dia Semua salah Ciri-ciri orang intoleran ya Selain dia Semua salah Sedangkan menurut kita Ya kalau kamu berkeyakinan begitu Dan kamu punya dalil Kenapa? Tidak Sampai kemudian kita berhadapan Dengan orang-orang yang Berbeda jauh Yang nyala-nyala kita Kita juga gak nyalain dia Ada orang yang bilang sama umi Umu Alilah tuh Dosa jariah Karena gak pake Gak pake nikop Yaudah Ya kalau itu keyakinan kamu Ya sudah Gitu kan ya Tapi kita gak mengatakan Gak mengatakan bahwa Dia itu yang justru Dosa misalnya Yaudah kalau itu keyakinan kamu Kita punya keyakinan sendiri Ada yang bilang bahwa Misalnya Abi Calanannya gak di bawah mata kaki Itu pasti masuk neraka Ya Abi juga gak bilang Dia celanannya di atas mata kaki Sebagai kebanjiran Paham gak sih? Abi gak bilang orang yang pake nikop Juga sebagai ninja hatori Misalnya Abi eje-eje Gak gitu juga ya Monggo Kalau memang dia berkeyakinan begitu Ya kita menerima Dengan keyakinan itu Ada orang bilang bahwa Menurut saya Maulid Nabi itu Tidak diajarkan Dan tidak perlu dipraktekan Ya munggo Kalau memang dia Dia punya keyakinan Kayak gitu Dan kita tetap berteman Kita tetap berteman Dengan orang-orang yang gak mau Mau lidan Walaupun kita mau lidan Gitu maksudnya Nah artinya ini adalah Toleransi Nah balik lagi Toleransi itu Kalau kamu punya titik Ya titik Prinsip Lalu seberapa jauh Kamu bisa narik Dari titik prinsipmu itu Nah itu toleransi Tapi kalau kamu pindah Itu bukan toleransi Itu namanya ikut-ikutan Apalagi kalau seandainya Ya tadi Dia toleransinya Sama keluarga orang lain Itu Abi pikir cukup menyakitkan Pasti Nah karena itulah Yang kayak gini-gini itu Kita gak bahas ini Kecuali menjadi sebuah pelajaran Bagi teman-teman sekalian Yang lain yang nonton ini Bahwa saya Kalau antum punya toleransi Kalau antum punya toleransi Kalau antum teriak-teriak Tentang toleransi Saudara muslimmu Jauh lebih berhak Untuk mendapatkan Dan merasakan itu Terlebih dahulu Dibandingkan dengan Orang-orang yang lain Kenapa? Begitu nanti kita dihadapkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan ditanya Tentang saudara-saudara kita Terlebih dahulu Bukan dengan orang lain Mereka punya urusannya Mereka punya urusan Dan mereka punya Pengadilan sendiri Sedangkan kita Pengadilan kita itu Di antara orang-orang muslim Dan di antara orang-orang muslim itu Nanti kita bisa bilang Saya satu majelis sama dia Ya Allah Felix Yauh itu memang Banyak dosa ya Allah Tapi Dia itu pernah Aku lihat di Youtube ya Allah Dia itu peduli Sama orang-orang Yang ada di Baitul Maqdis misalnya Ya Allah Umu Alira itu memang betul ya Allah Dia itu banyak dosa ya Allah Tapi aku pernah lihat ya Allah Dia itu Pernah menunjukkan Pedulinya pada orang-orang Misalnya Yang ada di Gaza ya Allah Misalnya Yang ada di Suriah ya Allah Misalnya Nah ini adalah bagian Daripada cara kita Untuk membelas Satu sama lain Nanti di Yomil Kiyamah Artinya kalau memang Antum teriak-teriak tentang demokrasi Kita lebih berhak Orang-orang muslim Lebih berhak Kalau kita ya Teriak-teriak tentang demokrasi Lihat dulu Yang syahadat itu Bisa nggak Kita tuh membuat mereka tuh nyaman Bisa nggak Kita tuh nggak melukai Harga diri mereka Bisa nggak Kita tuh nggak Nggak membuat mereka tuh Terancam dengan keberadaan kita Bisa nggak Mereka dulu yang kita hormati Dan kita hargai Pendapatnya Walaupun berbeda Dengan kita Ada yang mau disampaikan Mama Alila Udah Paham-paham Bukan penjelasannya Bukan buat Umi Sebenernya Kan tadi kan nggak ngerti Kesini semua Jadi sekarang paham Maksudnya Berarti ini udah bisa dipahami ya Insya Allah Berarti kenapa Bia sosial udah tau kan Udah tau Karena males ya Baik itu aja teman-teman sekalian Makasih buat Um Alila Yang juga sudah Apa namanya Sudah ikut bareng-bareng kita disini Untuk Berbagi Walaupun kita berbeda Tapi kita bisa tetap bersama Walaupun kita Dari awal nggak sama Tapi kita bisa untuk Bareng-bareng menuju satu arah Walaupun kita lahirnya Di tahun yang berbeda Tapi Bisa jadi kita untuk selama-lamanya Gombalan-gombalan bapak-bapak Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kau belum mau dipukul